SDN Dewisartika Cipta Bina Mandiri Desa Cibima, Kota Sukabumi siap penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka di sekolah. Sekolah favorit ini memiliki sarana yang kuantitas dan kualitasnya terjamin untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan selama KBM tatap muka. Hal itu disampaikan Kepala SDN Desa Cibima Iwan Setiawan usai memberikan hadiah kepada para siswa yang berhasil menjuarai lomba keresi seni pada peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI yang dilangsungkan secara virtual. Pihaknya mengharapkan ada regulasi baru tentang pembelajaran secara tatap muka dan Kota Sukabumi bisa kembali ke zona aman dari wabah virus COVID-19. Ketika di Kota Sukabumi diberlakukan pembelajaran tetap muka, SDN CBM Dewisartika siap melaksanakannya. Mungkin sudah jendela ya guru, siswa ingin menjaga agar tetap semangat dan kita berharap ada regulasi baru tentang tetap muka. Mudah-mudahan Kota Sukabumi dengan zona menerun sampai zona kuning ya bisa tetap muka walaupun tetap terbatas. Saya berharap keluhan orang tua, keluhan siswa, keinginan guru, kita tampung dan kita akan coba untuk diperlukan, diregustikan kepada pembelajaran kota lewat masyarakat. Bahwa universitas kita siap melaksanakan tetap muka. Ketua Panitia Lomba yang juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Negeri Desa Cibima, Rika Opsari menjelaskan, Lomba yang digelarnya terdiri dari beberapa cabang seperti Lomba Membaca Teks Pancasila, Menyanyikan Lagu Nasional, Lomba Foto Unik, Lomba Memasak Makanan Tradisional, Lomba Video Kreatif Perjuangan dan Video Kreatif Kemerdekaan. Semua Lomba dilaksanakan secara virtual yang tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kreativitas anak-anak. Untuk kelas 1, Lomba Membaca Pancasila. Untuk kelas 2, ada Lomba Menyanyi Lagu Nasional. Untuk kelas 3, ada Lomba Foto Unik. Untuk kelas 4, ada Lomba Memasak Makanan Tradisional. Untuk kelas 5, ada Lomba Video Kreatif Berthema Perjuangan. Kalau untuk kelas 6, ada Lomba Kreatif, Video Kreatif Berthema Perjuangan. Semuanya film kelas? Film kelas. SDN Desa Cibima juga disiapkan melaksanakan protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM, yaitu sebelum masuk kelas, selama di dalam kelas, dan setelah pelajaran usai. Sekolah sudah membuat prosedur dan mekanisme untuk para guru dan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Salah satunya, tidak boleh berkerumun.